Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita? Makanya jangan lupa subscribe Official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pendanganan dan pengendalian COVID-19 tidak mungkin selesai dalam 14 hari. Anies berencana memperpanjang waktu pelaksanaan PSBB. Gubernur DKI Jakarta mengusulkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar dalam rapat virtual dengan tim pengawas DPR RI penanggulangan COVID-19. Anies menilai pelaksanaan PSBB selama 14 hari yang diatur dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020 tidak cukup untuk mengendalikan penyebaran corona. Pembatasan ini memang menurut peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 itu diberlakukan 14 hari. Padahal dalam kenyataannya, pabah seperti ini itu tidak bisa selesai dalam 14 hari. Karena itu hampir pasti PSBB ini harus diperpanjang. Semenjak pemberlakuan PSBB pada 10 April lalu, terlihat angka peningkatan kasus positif corona di ibu kota semakin tinggi. Dari 1.752 kasus, dalam sepetan meningkat lebih dari 1.000 kasus menjadi 2.815 kasus di hari ke-8. Padahal penerapan PSBB diharapkan bisa menekan penyebaran corona dengan membatasi aktivitas warga di rumah, wajib menggunakan masker, dan bekerja dari rumah selain sejumlah sektor industri yang diperbolehkan beroperasi. Namun usulan ini masih harus dikaji karena harus memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial masyarakat jika perpanjangan diberlakukan. Tim Liputan Ainews melaporkan. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati